Salam jumpa lagi dengan saya Thomas Janari dari Semarang, Jawa Tengah Indonesia. Dalam video ini saya hendak sampaikan keunggulan implementasi teknologi MDJ, khususnya di bidang peternakan, di bidang teknologi untuk pengolahan pakan ternak. Ada hal istimewa yang nanti Anda akan bisa dapatkan intisarinya, intinya bahwa MDJ adalah mampu membuat pakan dari bahan apapun, bahan yang termasuk yang sudah rusak, yang sudah monyak, yang sudah rusak itu bisa dimanfaatkan. Jadi pakan ternak. Jadi terobosan fermentasi MDJ ini di fermentasi pakan ternak. Teknologi ini belum banyak orang yang tahu. Jadi ini adalah satu ilmu penting bagi khususnya Anda yang peternak untuk cari duit dari celah teknologi yang bisa dilakukan oleh teknologi MDJ. Ilmu ini tidak diajarkan di sekolah sampai universitas. Jadi ilmu ini sebenarnya simpel dan ada duitnya. Jadi mari kita ilustrasikan. Singkatnya kita mau membawa Anda perbandingan ilustrasi dua peternak. Dua peternak ayam khususnya ayam. Yang satu itu menggunakan pakan pabrikan. Di bawah ilustrasinya ini jelas butuh uang yang cukup banyak untuk membeli pakan. versus peternak MDJ yang menggunakan pakan dengan bahan murah meriah kreasi MDJ. Walaupun murah meriah, tapi pengalaman para customer-customer kami mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Oke, kita mulai dari ilustrasi yang pertama. Ini yang para peternak ini biasa menggunakan pakan pabrikan. Ini lebih dari 80% ya. 80% peternak ayam konvensional mereka sipil dan umumnya ketergantungan pakan pabrikan yang semakin mahal. Nah kenapa ketergantungan? Ini biaya yang semakin memperkecil ruang keuntungan para peternak. Apalagi kalau harga pakannya meningkat terus. Anda bayangkan, pakan ternak itu dari bahan baku, dibawa ke pabrik, pabriknya punya banyak karyawan, mesin-mesinnya butuh listrik yang sangat besar, biaya listrik juga naik, biaya karyawan juga naik. Artinya peternak itu akan mendapatkan ampasnya menurut saya ya. Jadi para pabrikan pakan juga jelas dia sudah mengambil cuan yang tidak sedikit. Nah jadi ini akan mengambil keuntungan para peternak. Sementara peternak NTJ, dedikasi kita adalah untuk membandingkan peternak NTJ ini akan asik sibuk membuat pakan sendiri. Jadi melalui teknologi fermentasi NTJ, bahkan bahan-bahan yang tidak pernah Anda bayangkan seperti limbah dan bahkan rumput, bisa difermentasi menjadi pakan ternak yang hebat. Kok bisa? Nah inilah yang Anda perlu ketahui dari teknologi NTJ ini. Sederhananya teknologi NTJ adalah teknologi baru yang bahkan satu-satunya teknologi yang mampu memecah molekul pakan menjadi ukuran nano yang sangat kecil, sehingga langsung bisa diserap oleh usus ternak. Implementasi konsep ini merupakan revolusi dalam peternakan, karena membantu peternak dengan cara baru untuk memberi pakan pada ternak biaraannya. Jadi kalau bisa gratisan, kenapa tidak? Tapi kita akan tunjukkan bagaimana mewujudkan ternak yang murah meriah, tetapi hasilnya mantap memuaskan. Sederhananya, bagaimanapun esensi dari inovasi teknologi adalah untuk mengatasi masalah Anda dan menemukan hal yang baru, yang lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Goal-nya jelas, supaya hasilnya optimal, keuntungan lebih banyak dengan risiko yang kecil. Dalam video ini, kita simak saja sampai selesai, karena ini PR Anda untuk menemukan peta duitnya di mana. Saya yakin sukses keunggulan bisnis peternakan Anda akan melesat unggul karena inovasi teknologi NTJ. Teknologi yang mengubah yang dulunya impossible menjadi possible. Anda bisa bayangkan, di sini ada ayam, kemudian ini ada jangkrik, ada ayam anak kecil, ada bebek, ada belalang. Ini apa yang terjadi kalau belalang dikasih makan rumput, jangkrik juga dimakan rumput, di fermentasi NTJ, kemudian dimakan ayam. Ayam akan menjadi cepat besar dengan makan belalang. Bahkan ayam sendiri saja bisa diberi makan dari rumput yang di fermentasi. Salam jumpa lagi dengan saya, Candra Wirianto. Simak sampai selesai video ini, karena banyak esensi ilmu di video ini yang tidak diajarkan di sekolah. Target setelah menyaksikan video ini, diharapkan Anda, 1. Memiliki wawasan terkait pemanfaatan limbah atau bahan organik rusak untuk diolah menjadi suatu nilai ekonomi. Yang kedua, tahu keunggulan dan caranya memproses pakan rusak menjadi pakan tenang yang murah, namun hasil hebat dengan teknologi NTJ. Yang ketiga, dapat menemukan dan membuat peluang usaha terkait pemanfaatan bahan rusak atau limbah dan fases. Yang keempat, tahu persis keunggulan produk fermentasi NTJ dibandingkan fermentasi menggunakan fermentor teknologi lain. Yang kelima, bisa menjadi wira usaha baru di bidang penanganan limbah dan bahan yang rusak, dan masih banyak turunan peluang bisnis di belakangnya. Dan yang keenam, memberikan kabar baik bagi peternakan dan perikanan. Terobosan dari sisi kemanusiaan teknologi NTJ. Bila ternak bisa diberikan pakan dari limbah, terus ngapain manusia berebut lahan makanan dengan ternak? Ngapain juga jagung ditanam untuk dimakan ayam? Terbayangkankah, petani panen padi jeraminya difelmentasi jadi pakan ayam, pakan sapi, pakan kambing, bahkan karnivora seperti macan, singa, dan sebagainya. Bisa dikasih makan rumput karena NTJ. Sekarang adalah sasaran target dari video ini adalah para pemerhati lingkungan, pemanfaatan sampah pasar atau limbah, para peternak yang ingin membuat dan mendapatkan pakan murah, para pembudidaya ikan, termasuk petambak, udang atau badeng, dan ikan, yang ingin membuat pakan istimewa yang tidak membusuk di air. Kemudian para perajin, wira usaha, dan industri rumah tangga pembuat pakan. Para perajin dan pembuat kompos untuk membuat tanaman. Para wira usaha sebagai peluang baru yang ingin bikin pembuat pakan murah dan berkualitas. Konon ceritanya, menurut teori asal-muasal semua unsur kehidupan, para malu hidup pada manusia, tenak, ikan, serangga, apapun yang hidup, termasuk tanaman yang tumbuh, pasti dibuat dari unsur nitrogen. Nitrogen ini melalui proses tertentu, diubah menjadi asam amino sebagai bahan dasar pembuatan protein. Dan proses ini dilanjutkan menjadi jaringan sel dan pembentukan molekul, hingga terlanjutnya komponen-komponen organ. Setelah malu hidup mati, organ akan mati. Dan dalam proses alam, akan diure kembali menjadi unsur nitrogen oleh peranan bakteri musuh. Kira-kira seperti itu, sederhananya. Nah, apa peranan inovasi teknologi NTG? Salah satu fungsi nanoseal NTG adalah memecah molekul. Sebenarnya secara teknologi, NTG merupakan temuan yang revolusional, di mana banyak sekali bidang yang bisa memanfaatkannya. Menggunakan istilah pemecahan molekul yang kadang rancu, dengan istilah fermentasi itu sendiri. Fermentasi yang dilakukan oleh NTG, dilakukan dengan cara yang berbeda, dengan cara teknik manapun. Yang selama ini dikenal, fermentasi memanfaatkan probiotik, bakteri, menggunakan bahan kimia, hingga ensil. NTG mempunyai kelebihan yang tidak didapat oleh fermentor lain, yaitu, NTG mampu memecah secara sempurna ke level nanomolekul. Sedangkan fermentor lain, tidak bisa melakukannya. Ini apa buktinya? Fermentasi dengan NTG paripurna, tidak bisa diolah lagi oleh level bakteri, karena pakan yang di fermentasi dengan teknologi NTG, tidak bisa memusuk lagi di air. Nah, salah satu tes sederhananya, adalah untuk mengujinya di air aqua, yang akan tetap bening, dan bila diberikan ikan, akan tetap hidup, tanpa timbulnya amonia. Level bakteri pengurah, tidak bisa mengolah lagi, karena ukurannya sangat kecil, dibandingkan bakteri itu sendiri. Ini akan menjadi jawaban yang sangat dalam bagi peternak, karena hasil akhir fermentasi NTG, sudah level nanomolek, sehingga, sari makanan akan diserap oleh usus lebih cepat dan optimal. Ini dibuktikan lagi, dengan fases yang tidak bau, serta tenak makannya banyak, tapi fasesnya sedikit. NTG ini, juga satu-satunya cara, untuk membuat pakan yang tidak memusuk di air. Sehingga sisa pakan ini, akan dimakan lagi oleh ikan. Sebagai mana diketahui, ada sensor amonia, pada malu hidup, yang diberikan Tuhan, supaya tenak tidak akan mati punyor, karena makan makanan yang busuk. Tentu konteks ini, ada pengecuariannya, seperti lalat, dan jenis manor, belatung, yang memang hidup di tempat yang sedang, dalam proses memusukan. Dalam konteks, pemanfaatan limba, dan sisa-sisa organik, sebenarnya NTG akan mempunyai kontribusi, yang sangat luar biasa. Kalau bisa banyak orang yang tahu, dan dapat memanfaatkan, dari sisi ekonominya. Kalau dari sisi sosial kemanusiaannya, juga begitu banyak. Tuh, bayangkan, satu komplek, di Banter Gebang, yang kemasukan sampah, hampir setiap hari, 8 ribu ton per hari. Selain ekses melimbulkan bau, dan kecemaran lingkungan, air lisitnya juga, mencemari sungai, dan bahkan, tentu saja mengganggu kesehatan. Sebenarnya, solusi NTG, bisa menjadi model, pemanfaatan limba untuk pakan. Bila tidak mau repot, bisa dimanfaatkan, untuk pertumbuhan manor BSN, dan pemanfaatan limba, sebagai pakan lele, atau jangkrik. Bagi Anda yang sudah familiar, dan punya NTG, tinggal butuh sedikit, tindak lanjut, kreatifitas saja sih. Bagaimana potensi limba ini, bisa dimanfaatkan, menjadi nilai ekonomi, sekaligus menjadi, dan membawa manfaat, bagi lingkungan. Dalam prosesnya, NTG juga bisa menjadi, perventor yang paling cepat, atau tercepat. Dan ini bahkan, yang paling aman. Hal ini telah dibuktikan, para user, para testimoni, dan juga telah melalui tes, di banyak laboratorium, yang merujuk hasilnya, sangat aman. Dan bahkan mampu, mengurangi, semaran kimia berbahaya, pada bahan-bahan lima organik, jamur, mikotoksin, dan apatoksin, dan lain-lain. Selamat datang, di kanal channel baru saya, Thomas Janari, berita jadi solusi, karena solusi itu, beruang, untuk menarapkan uang. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, saya dikejutkan, dengan satu berita, adanya, apa pak kan? Berita beras rusat, beras rusat ya? Beras rusat. Kontaknya di sini, adalah, sebenarnya beritanya, berita lelang ya? Iya, kontaknya lelang. Kontaknya lelang. PD Pasar Jaya. Lelang PD Pasar Jaya. Kalau tidak salah, berikutnya, Rp 4,6 miliar. Rp 4,6 miliar. Rp 4,6 miliar untuk, Rp 4,6 miliar. Rp 4,6 miliar. Ini kira-kira Rp 5,000. Rp 5,000. Rp 5,000. Kemudian, suatu berikutnya, setelan lelang adalah, tidak boleh, dikonsumsi. Nah, beras itu tidak boleh dikonsumsi. manusia maupun ternak. Terus, bingung. Kita tahu, apa yang, harus dilakukan itu kan? Iya. Dilinta untuk di-pre-prosesi. Di-pre-prosesi. Itu membimungkan itu Pak? Jadi, intinya, kita ini membimungkan. membimungkan. Atau, membimungkan. Jadi, bingung ya. Bilelang, tidak boleh dikonsumsi manusia dan ternak, dan tidak tahu, apa yang harus dilakukan, dan harus dilakukan reposing. Reposing-nya adalah, bermuara yang buhya. Gitu ya. Yang buhya. Oke. Dari saudara-saudara sekalian, ini adalah poin yang akan kita angkat di sini, bagaimana berita jadi peluang, jadi uang, tentu saja dengan teknologi MPJ. Teknologi MPJ ini salah satu kemampuannya adalah, teknologi untuk, me-fermentasi, untuk menjadikan, bahan-bahan, rusak, ya. Khususnya dalam konteks ini, beras rusak, jadung rusak, bahkan sampah kotoran, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran apapun, bisa dijadikan, pakan ternak. Ya, gitu, saya hanya, akan mengangkat, bagaimana teknologi MPJ ini, bisa dimanfaatkan, para peternak, kembali ke, beras rusak, mau digimanain. Kemudian, tidak boleh dikonsumsi manusia dan ternak, terus, mau buat apa? Kalau mau buat tupuk organik, atau buat apa, juga ini menjadi pertanyaan. Nah, barang rusak dijual, lebih 5 ribu per kilo, apakah ada yang beli? Sedangkan harga jagung aja, jagung yang bener ya, jagung yang nggak rusak aja, nggak sampai 5 ribu per kilo. Lalu, apa solusinya dan yang dimanfaat bagaimana? Oke, latar belakangnya dulu ya. Jadi, apapun yang menjadi pakan, itu kan tentunya bisa rusak. Rusaknya itu bisa karena, salah satunya karena lembab, ya, karena pengeringan yang tidak sempurna, lembab udara yang tinggi, kemudian, ada kesalahan manajemen ya, kesalahan urutan. Harusnya yang masuk dulu, yang keluar lebih dulu, tapi ini ternyata kebalik, yang masuk lebih dulu, keluar yang terakhir. Yang keempat ini, karena faktor sabotase dan kecurangan lah, biasanya memungkinkan terjadi, supaya konasanya nambah, siram air, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, ternyata dalamnya malah jadi basa, jadi rusak semuanya. Ini kerusakan yang disebabkan oleh kesurangan, atau intinya disebabkan karena tidak kering. Oke, ini apa ini? BSN ini? Ini yang ada, masalah belas rusak, yang ternak apa opsi? Setelah jadi jamur, setelah berjamur, pakan itu berjamur, ternyata faktor bahayanya itu ternyata sangat tinggi sekali. Jadi, dari literatur yang saya bisa lihat di internet, ini sangat-sangat berbahaya ya, dan beracun. Kemudian, cara untuk mengatasi aplatoksin gimana? secara teknologi. Sulit sekali kan? Belum pernah ada yang bisa mengatasi ya. MDJ ini salah satu teknologi yang bisa untuk mengatasi masalah jamur, aplatoksin. MDJ adalah terobosan teknologi fermentasi, yang saat ini belum bisa dilakukan oleh teknologi lain. Klaimnya seperti itu. Jadi, ini adalah satu statement yang sangat serius, saudara-saudara, bahwa MDJ ini mungkin menjadi harapan para peternak, karena kita bisa menggunakan pakan-pakan yang bahkan rusak sekalipun, yang tidak kena jamur sekalipun, itu bisa diolah dan aman. Kalau tanpa pengolahan dengan MDJ, ini akan menjadi bahan yang sangat berbahaya, yang bisa membahayakan di luar si ternak ini. Ketika dikonsumsi, ini juga jamur aflatosinya ini masih bisa terbawa, jadi ayam dikasih makanan, jamur pakan yang berjamur, ayamnya terinfeksi, kemudian ayamnya dikonsumsi oleh manusia, manusianya juga terinfeksi, ini cukup menjadi sumber bahaya. Nah, pada kondisi non-MTJ ini, biasanya yang paling praktis ya, direbus dan direbus, sampai bakterinya mati, jamurnya mati, tapi dalam skala yang cukup besar ini, menjadi tidak ekonomis lagi. Nah, fermentasi ini yang berbasis bakteri, perlu Anda dari bawahnya bahwa fermentasi yang berbasis selain MDJ, ya fermentasi yang melalui bakteri atau enzymatik atau apa, ini cukup berbahaya, karena si bakteri ini sendiri, dia bereaksi dengan si bahan yang tadi rusak tadi. Jadi jamur aflatoksin ini dikasih bakteri, bisa jadi bakterinya malah jadi tambah subur. Bisa juga menimbulkan kontaminasi yang bahkan bisa lebih berbahaya, bisa lebih merusak, dibandingkan sebelum di fermentasi, menggunakan fermentor yang berbasis bakteri. Nah, MDJ ini adalah satu-satunya yang bisa aman untuk dilakukan proses fermentasi, secara aman dalam arti bahwa ini cukup bisa diandalkan untuk menghilangkan jamur-jamur berbahaya tadi. Oke, jadi yang pertama tadi direbus itu tidak ekonomis, kemudian kalau fermentasi berbasis bakteri ini bisa membahayakan, Anda bisa melihatlah, setara gamblang ya, kalau di fermentasi dengan bakteri timbul bau busuk, ini berarti bermasalah, timbul warna-warna yang aneh-aneh, warnanya jadi umum, warnanya jadi ada kemerahan, ada warna bintik-bintik, ada warna putih, ini sangat berbahaya, dan kalau ini diberikan ke ternak, si ternak bisa mati, ini sangat berbahaya. Sedangkan kalau dibuat kompos, misalnya pupuk-pupuk tanaman, ini memiliki kekurangan, yaitu nilai tambahnya yang sangat rendah, jadi benar-benar nanti malah menjadi, ongkosnya malah jadi tinggi, ongkos prosesnya tinggi, nilai dari bahannya ini juga nanti akan jadi sangat rendah. Nah, solusi NTC ini adalah solusi yang bisa mengubah dan memanfaatkan sumber daya organik apapun ya, apapun. Jadi apapun sumber bahan organik yang tidak bisa itu, kaca, kayu, besi itu tidak bisa. Kalau bahan organik apapun itu berdaunan, kotoran, sapi, kotoran ayam, sisa makanan restoran, sisa makanan rumah tangga, sisa dapur, dan sebagainya itu, termasuk sampah-sampah yang di TPA, sepanjang itu berasal dari bahan organik, itu bisa dimanfaatkan untuk jadi pakan ternak. Nah, ini bisa jadi sumber daya organik apapun, kondisinya untuk dijadikan pakan ternak dan ikan. Sebagai kesimpulan dari presentasi video ini, yang pertama, pemanfaatan NTC untuk sumber pakan yang sudah rusak parah sekalipun. Yang kedua, NTC satu-satunya cara untuk menghilangkan jamur aplatoksin dan mikotoksin. Tidak ada cara lain. NTC sebagai teknologi fermentor yang paling cepat atau tercepat. Yang keempat, hasil fermentasinya tungtas pari tuna sampai ke level nano. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan ternak dan ikan. Yang keenam, hasil fermentasinya tidak bisa membusuk lagi di dalam air. Yang ketujuh, pemanfaatan untuk mengolah sampah. Limba organik menjadi pakan secara langsung maupun tidak langsung. Yang nomor delapan, aplikasi pemanfaatan untuk manggot BSF. Yang kesembilan, aplikasi mereduksi bau dan bisa merubah fase kotoran di fermentasi menjadi pakan lili. Dan yang ke sepuluh, NTC adalah fermentor yang paling kuat dan paling hemat. Satu cc untuk satu kilo atau satu ton dibutuhkan hanya satu liter. Saudara-saudara sekalian, kita akhiri presentasi video ini sampai di sini. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!